hadirin disilakan duduk kembali baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim sidang lanjutan dalam perkara nomor 19 dari semiring PHP Bupati 19 Umawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum perlu saya sampaikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan persidangan lanjutan ini masih tetap berlaku protokol kesehatan sidang dilakukan baik secara luring maupun secara daring kita harus menghemat durasi persidangan sesuai dengan protokol kesehatan maka dalam persidangan ini kita akan berbicara secara efisien efektif yang tidak mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum saya persilahkan terlebih dahulu siapa yang hadir dalam perkara ini pemohon siapa yang hadir silakan baik secara daring maupun secara luring disampaikan baik terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam sejahtera namo budaya om swastiastu salam kebajikan perkenankan kami kami dari pemohon nomor 19 BHP 19 2021 yang hadir dalam persidangan yang mulia secara luring saya Dr. Umburauta SHM HUM 2 Dr. Nimrodi Gulo SHMH kemudian yang mulia yang hadir secara daring yang pertama penasehat hukum Nimrod Androiha SH dan Christo Lawrence Sanaki SH dan juga hadir prinsipal Dr. Andus Agustinus Nigadapawole dan Gregorius HBL Pandango SE serta para saksi dan ahli demikian yang mulia terima kasih baik termohon siapa yang hadir terima kasih yang mulia saya perkenalkan yang hadir dalam sidang secara luring Ketua KPU Sumba Barat Ibu Sri Demo Alemenia Bangun SE kuasa hukum saya Dr. Milkyanu Sendawmanu SHM HUM juga disampaikan yang mengikuti sidang secara daring dari Hotel Grand Mercure Harmony kuasa hukum Yohanis Daniel Rihi SH KPU Teguh Raharjo anggota KPU Sumba Barat kemudian Jeffrey Agala SH anggota KPU Provinsi NPT dan juga hadir pemberi keterangan demikian yang mulia baik pihak terkait siapa yang hadir pihak terkait tidak hadir disini ini secara luring yang secara daring siapa yang hadir silahkan pihak terkait mendengar suara kami disini pihak terkait siapa siapa yang hadir dari pihak terkait kuasa hukum Semianda Umbu Kabalu SH pesangan calon Bapak Yohanis Dade SH bersama Bapak John Lado Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta para saksi yang ilmu baik Bawaslu siapa yang hadir baik yang mulia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera untuk kita semua kami dari Bawaslu yang hadir secara langsung di ruang persidangan ini saya sendiri Mel Pimar Paung anggota Bawaslu Provinsi NTT yang kedua Papi Bala Jurumana anggota Bawaslu Sumba Barat yang hadir secara daring ada Pak Fritz Edward Siregar anggota Bawaslu Republik Indonesia Thomas Maritus Jawa ketua Bawaslu NTT Yusti Rambu ketua Bawaslu Sumba Barat Oktavianus Malo anggota Bawaslu Sumba Barat terima kasih yang mulia baik terima kasih yang pertama sebelum kita mulai untuk memeriksa agenda persidangan ini untuk memeriksa ahli dan saksi maka saya sampaikan kalau ada bukti tambahan segera pagi ini diserahkan ke mahkamah ada bukti dari pemohon terima kasih yang mulia kami sudah menyampaikan bukti tambahan hari Jumat hari Jumat baik seberarti kalau itu nanti kita tinggal sudah diverifikasi mestinya untuk segera nanti disahkan termohon ada bukti tambahan terima kasih yang mulia ada bukti tambahan dan tadi kami sudah sudah diserahkan terima kasih yang mulia baik pihak terkait ada bukti tambahan ya ini petugas biar cepat pihak terkait mendengar ada mendengar yang mulia tidak ada yang mulia kami tidak mengajukan bukti tambahan baik kalau begitu bukti tambahan disampaikan oleh pemohon dan termohon Bawaslu ada bukti tambahan ada yang mulia tadi sudah diserahkan sudah diserahkan ya baik terima kasih Bawaslu baik sekarang kita akan sampai pada agenda pokok dalam persidangan hari ini mendengarkan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak mekanismenya begini kita akan memeriksa ahli dan saksi dari pemohon terlebih dahulu kemudian setelah selesai maka kita akan melangkah ke saksi atau ahli dari termohon dan kemudian saksi atau ahli dari pihak terkait tata caranya pada waktu kita memeriksa ahli atau saksi dari pemohon maka ahli atau saksi dari termohon dan pihak terkait tidak boleh berada di ruang persidangan baik hadir secara luring maupun secara daring begitu kita selesai memeriksa saksi dan ahli dari pemohon kita akan break selama 15 menit kemudian untuk menyiapkan saksi atau ahli dari termohon begitu seterusnya kita break untuk memberi kesempatan menyiapkan saksi atau ahli dari pihak terkait ya jadi tolong saksi atau ahli dari pemohon yang sekarang akan kita periksa saksi dan ahli dari termohon dan pihak terkait dilarang berada di ruang yang sama dengan kuasa hukum yang hadir secara daring ya harus di luar dulu kemudian cara pemeriksaannya perlu saya beritahukan kita yang pertama akan menyumpah saksi atau ahli dari pemohon dulu kemudian kita setelah sumpah maka kita mulai pemeriksaan saksi atau ahli yang akan dimulai dari pemeriksaan ahli terlebih dahulu kemudian nanti hakim yang akan memberikan pendalaman pemeriksaan itu kemudian setelah itu kita memberi kesempatan kepada yang pertama yang mengajukan ahli atau saksi kemudian berikutnya kepada termohon atau pihak terkait dan begitu seterusnya bergiliran ya dalam waktu yang singkat efisien dan efektif supaya durasi persidangan bisa kita hemat baik kita mulai terlebih dahulu kita akan memeriksa ahli dan saksi dari pihak pemohon yang pertama ahli dari pemohon dokter Marwara Sihan sudah hadir dimana ini nah ini memerlukan waktu jadi agak cepat supaya petugas nah terima kasih yang mulia Pak Maru sudah ada yang bertugas untuk membawa kitab oh silahkan silahkan ya disitu saja ya silahkan ke depan silahkan petugas silahkan pendeta oke saya persilahkan yang mulia Pak dokter Manahan untuk memandu sumpah dokter Marwara baik kepada akli dokter Marwara Sihan agar mengikuti lapas janji yang saya tuntunkan saya berjanji sebagai ahli saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Manan. Terima kasih, Bapak Pendeta. Terima kasih, Pak Dr. Marwarat. Sekarang saksi, sudah tiga orang yang dipilih untuk memberikan kesaksiannya, supaya maju ke depan untuk di sumpah terlebih dahulu. Ini Saudari Yuliana Ngongo, kemudian Dominikus Lende, dan yang ketiga Agustinus Molumalana. Baik, Bapak Pendeta, ini beragama Katolik dan Kristen. Yang beragama Katolik, Ibu Yuliana dan Pak Dominikus, agak diberi ruang, agak ke sini. Agak diberi ruang? Ya, baik. Nah, kemudian yang beragama Kristen, Pak Agustinus Molumalana. Bapak Pendeta, ya. Baik, untuk yang beragama Katolik dulu, Bapak Pastor, saya persilahkan. Yang Mulia, Pak Doktor Manan, saya persilahkan. Baik, kepada Yuliana Ngongo dan Dominikus Lende, agama Katolik, dengan tiga jari, dan mengikuti lapas janji yang saya tuntunkan. saya berjanji sebagai saksi, saya berjanji sebagai saksi, saya berjanji dengan Dominikus Lende, diulang, ya. Saya berjanji sebagai saksi, saya berjanji sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya, semoga Tuhan menolong saya, untuk yang beragama Kristen, Saudara Agustinus Molu Malana, dua jari, tolong ikuti lapas janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi, saya berjanji sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya, semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang mulia Bapak Arief Bapak Arief Gidayat, dan anggota yang saya muliakan, para peserta sidang, secara daring dan luring. Pertama-tama, saya ingin mengumumkan kesan umum di dalam penyelenggaran Pilkada, saya kira memang cita-cita kita untuk bisa mewujudkan suatu demokrasi yang benar-benar dikawal oleh nomokrasi atau hukum, tampaknya belum berlangsung dengan sempurna atau baik betul, dan meskipun demikian kita juga mengalami kemajuan-kemajuan tentunya. Khususnya untuk Pilkada Sumba Barat, menurut hemat saya, ada beberapa indikator yang sangat penting untuk dikemukakan, yaitu secara umum kita lihat bahwa bahwa selu telah menjatuhkan suatu sanksi terhadap penyelenggaran dan kemudian ditindaklanjudi oleh KPU tetapi tidak ada satu langkah yang relevan dengan suatu koneksitas antara proses dengan hasil sedemikian rupa sehingga tidak membawa suatu dampak apa yang dikatakan bahwa hasil yang diperoleh itu adalah hasil yang benar-benar terlaksana sebagai hasil daripada daulat rakyat. Secara umum ini menjadi suatu kelemahan terbukti ada pelanggaran tetapi pelanggaran itu seolah-olah tidak berkorelasi dengan hasil yaitu penghitungan suara yang sebenarnya ini adalah menjadi suatu isu pokok di dalam pemilihan yaitu daulat rakyat sebagai kehendak rakyat akan terwujud di dalam hasil perolehan suara yang dihitung secara tepat. Oleh karena itu Bapak menjelisakim yang mulia ini merupakan titik tolak kita untuk melihat berdasarkan fakta alat bukti yang ada barangkali dari saksi-saksi bagaimana suatu indikator yang menjadi bukti yang sudah sempurna tetapi langkah penyelenggara yang tidak diluruskan di dalam suatu proses yang tepat berkorelasi dengan hasil penghitungan suara karena pasti proses akan berdampak pada hasil ini merupakan suatu statement pembuka yang dapat kami kemukakan yang mulia terima kasih cukup ahli terima kasih dari hakim ada cukup jadi pemohon sekarang ada yang perlu didalami silahkan baik terima kasih yang mulia atas kesempatannya izinkan kami dari pemohon menyampaikan beberapa catatan terhadap ahli dokter Marwarasyaan catatan kami yang pertama saudara ahli bisakah dijelaskan bahwa elektoral proses itu berpengaruh pada hasil jadi saya ulangi bisakah dijelaskan bahwa elektoral proses berpengaruh pada hasil dalam arti bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para pihak dalam proses penyelenggaran pilkada itu berpengaruh pada hasil kami satu-satu yang mulia atau sekaligus ya silakan ya bisa dimohon saudara ahli bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap respon kami ya terima kasih secara umum tadi sebenarnya saya telah mengungkakan bahwa pastilah proses akan berdampak terhadap hasil dalam arti proses yang buruk atau yang melanggar terhadap seluruh ketentuan yang ada atau sebagian ketentuan yang ada pasti akan berdampak pada hasil artinya kalau proses buruk maka hasil pasti menjadi tidak seperti yang diharapkan jadi proses yang dikatakan di dalam keseluruh ketentuan atau prinsip penyelenggaran itu 12 yang harus dipedomani oleh penyelenggaran diantaranya dan paradigma daripada konstitusi bahwa pemilihan itu adalah harus berdasarkan luber jurdil dan khusus untuk kepala daerah yang tidak berbeda sebenarnya harus dilakukan secara demokrasi setiap pelanggaran yang menafikan demokrasi dalam arti hak rakyat daulat rakyat untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi pimpinan daerah itu pastilah akan berdampak pada jumlah yang diukur dari suara daripada setiap pemilih oleh karena itu proses yang buruk hasilnya pasti buruk dalam arti tidak menggambarkan demokrasi yang diharapkan atau ditegaskan secara konstitusional harus langsung umum bebas rahasia jujur dan adil penyelenggara juga dengan lemah itu harus melihat pelanggaran itu dan langkah yang akan diambil untuk memperbaiki hasil berdasarkan 12 prinsip itu antara lain independensi kejujuran kepentingan umum adil dan kalau hasil itu diperoleh dan yang buruk pasti dia tidak adil saya kira ini jawaban saya satu lagi bisa silahkan ya terima kasih yang mulia kami mohon tanggapan ahli bagaimana tanggapan ahli manakala jadi kalau kita bicara hukum pilkada kita bicara tahapan atau prosedur kata kuncinya adalah hukum prosedural bagaimana tanggapan ahli manakala ada tahapan atau prosedur terutama dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang tidak diselenggarakan dengan baik atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara apalagi ya sudah terbukti bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh temuan lembaga pengawas dalam hal ini bawaslu dan juga sudah ditindak lanjuti oleh penyelenggara yaitu KPU saya ingin menyetir ahli untuk memberikan penjelasan saya ingin menyetir putusan mahkamah konstitusi putusan mahkamah konstitusi nomor 29 php bub 15 romawi 2017 kabupaten gayolues di aceh kemudian putusan mahkamah konstitusi nomor 10 php bub tahun 2017 juga kabupaten maibrat papua catatan penting yang ingin saya sampaikan ada kelimat bahwa tidak adanya tidak adanya rekomendasi panwasli kabupaten gayolues untuk melakukan pemungutan suara ulang dan telah dihukumnya para pelaku yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali berdasarkan putusan pengadilan tidak berarti pelanggaran terhadap pasal 112 ayat 2 huruf D undang-undang pilkada sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 10-2016 menjadi hapus pertanyaannya adalah apakah kalau ada penyelenggara yang sudah melakukan pelanggaran dan terbukti oleh bawaslu dan ditindak lanjuti oleh KPU apakah ketika pelanggaran itu sudah dikenakan sanksi terhadap penyelenggara juga serta-merta menghilangkan semua pelanggaran proses yang terjadi dalam pilkada mohon tanggapan ahli terima kasih silakan terima kasih terima kasih Bapak ketua saya kira ini sudah menjadi suatu doktrin yakni bahwa MK tidak akan pernah memperkenalkan apa yang dikatakan keadilan prosedural mengenyampingkan keadilan substansi kedua kekeliruan juga indikator keputusan atau keputusan bahwa sendiri itu sendiri dan rekomendasi sudah menjadi bukti yang otentik bahwa memang ada pelanggaran tetapi pelanggaran itu sanksinya terhadap penyelenggara bukanlah menjadi tujuan utama tetapi bagaimana meluruskan proses itu sehingga hasil yang akan menjadi tujuan untuk menjadi ukuran menentukan seorang kepala daerah itu adalah akan terpusat pada suara yang diperoleh itu oleh karena itu proses itu kemudian harus diluruskan sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan daulat rakyat atau demokrasi yang merupakan paradigma konstitusi yang secara konsisten MK harus menjadikannya sebagai ukuran oleh karena itu ketika juga ada pelanggaran yang ditemukan pada tingkat MK tetapi dalam proses juga tidak ditemukan itu secara jabatan sebagai pengawal konstitusi yaitu yang konstitusinya pemilihan umum jujur adil dan kemudian demokratis itu menjadi tugas daripada MK untuk meluruskan dan apa yang dikatakan satu tesis keadilan prosedural tidak boleh menyampingkan keadilan substantif sekiranya itu menjadi jawaban bahwa di saat bukti-bukti itu dapat ditunjukkan langkah untuk meluruskan sebagai benteng terakhir keadilan MK harus menyatakan bahwa harus diluruskan apakah dengan proses pemutusan suara ulang ataukah itu penghitungan suara ulang apa itu diskualifikasi pelanggar yang pasangan calon yang melanggar tergantung kepada bobot yang ditemukan dan diukur oleh MK sekiranya demikian tentang saya cukup ya dari pemohon boleh satu yang mulia terakhir cukup ya dua saja sekarang termohon supaya langsung semuanya habis ini pihak terkait ya langsung digabung izin yang mulia singkat ya jangan terlalu panjang menyampaikannya apa pertanyaan intinya ahli ahli tadi menyetir bahwa pelanggaran di Sumba Barat itu sudah ditangani oleh Bawaslu bahkan sampai rekomendasi kemudian sudah ditindaklanjuti oleh KPU pertanyaan saya mohon penegasan dari ahli apakah Bawaslu dalam mengeluarkan rekomendasi itu itu sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu itu yang pertama mohon di langsung aja tanggapi dikumpulkan dikumpulkan terlebih dahulu yang mulia Pak Dr. Maru lagi silakan yang kedua tadi ahli juga menyetir bahwa proses mempengaruhi hasil pertanyaan pertanyaan saya dalam kaitan dengan sengketan nomor 19 apakah ahli bisa memberikan kita indikator atau ukuran terkait dengan permohonan ini tidak dijelaskan berapa dampaknya dari pelanggaran ini yang mempengaruhi hasil secara signifikan perolehan dari pemohon saya kira itu terima kasih yang mulia sekarang lanjut ke pihak terkait yang mulia Dr. Man Anum Barwarar dicatat dulu ya pihak terkait ada yang akan didalami ditanyakan kepada ahli dari pemohon siap kami ingin mempertanyakan kepada saudara ahli seperti yang saudara ahli telah paparkan bahwa proses yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas tetapi kami terkait dengan permohonan pemohon kami ingin mempertanyakan satu hal yang berimplikasi pada proses pemungutan suara ulang apakah korelasi dari catatan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon memenuhi tidak unsur pemungutan suara ulang dalam konteks terkait dengan pikadah kabupaten semua terima kasih yang mulia saya pikir ada lagi satu lagi kalau ada cukup cukup baik terima kasih saya persilahkan yang mulia dokter maru untuk menjawab penyelaman yang dilakukan oleh pihak termohon dan pihak terkait silakan untuk termohon saya kira soal rekomendasi atau langkah daripada Bawaslu dan kemudian selenggarakan dilaksanakan oleh APU saya sudah mengatakan tadi bahwa justru itu merupakan indikator atau bukti otentik ada pelanggaran tetapi berdasarkan kewenangan yang harus dipergunakan dalam parameter prinsip ke-12 itu sanksi tidaklah merupakan objek utama pengawasan itu untuk dikenakan itu merupakan hal yang penting untuk ke depan tetapi kalau sanksi yang paling tepat adalah kita mengatakan tadi bahwa proses yang ditunjukkan dengan pelanggaran itu berarti ada yang tidak dipenuhi dan akan mempengaruhi hasil oleh karena itu kalau proses merupakan pelanggaran maka hasil juga tidak menggambarkan apa yang dikatakan kehendak rakyat atau daulat rakyat yang menjadi prinsip konstitusi itu yang harus dipertahankan oleh penyelenggara dengan 12 prinsip itu itu barangkali bisa dilihat independensi kejujuran keadilan profesionalisme tetapi yang paling penting adalah kepentingan umum di dalam hal itu demokrasi nah kalau dikatakan apakah ada ukuran tentang dampak memang kalau kita berbicara tentang suatu kondisi yang kualitatif kita tidak berbicara tentang angka lagi tetapi secara menyeluruh dan secara umum itu akan bertampak terhadap hasil dan tidak menggambarkan apa yang dikatakan demokrasi sebagai kehendak rakyat ini yang paling penting itu kehendak rakyat itu ukuran utama tetapi bagaimana menghitungnya itulah yang menjadi tugas kembali untuk diproses ulang penghitungan suara atau pembutuhan suara ulang sehingga dengan suatu kepastian penghitungan yang baik dan menurut tata aturan saya kira itu akan terjadi paling tidak mendekati pada kehendak rakyat kepada pihak terkait bagaimana yang dimaksud dengan proses yang berkualitas itu terhadap hasil saya kira inilah yang menjadi tugas daripada pemohon untuk meyakinkan kalau saya berbicara tentang bukti-bukti yang sudah ditunjukkan saya melihat bahwa pengaruh itu secara kualitatif akan menjadi kewenangan daripada majelis untuk mengukur secara faktual bagaimana dampaknya terhadap penghitungan tetapi kalau saya sebagai yang diminta memberikan keterangan kehandian saya kira tidak bisa memasuki terlalu banyak kepada fakta tetapi jelas jelas bahwa kondisi kualitatif akan menyebabkan kita menilai kembali hasil itu sedemikian dengan metode yang tentunya saja dikatakan tadi pilihan-pilihan diskresi apa yang diatukan oleh Hakim adalah berdasarkan bobot yang ditemukan di dalam memutian yang sudah diajukan para pihak serta bukti lawan yang diajukan oleh pihak termohon maupun pihak terkait barangkali satu kewajiban bukti juga bisa digeser kepada termohon dan pihak terkait atau bahwa selu ketika penguasaan atas data-data berada bukan pada penguasaan tetapi dalam penguasaan pihak termohon oleh karena praktik ini sudah kita lakukan baik dalam dokterin ilmu hukum acara dalam peradilan biasa maupun di PMK tentang judicial review bahwa penguasaan data yang ada pada pihak bukan pemohon bisa mengeser beban bukti saya kira untuk menentukan dan menjawab pihak terkait ini akan menjadi suatu proses yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi demikian jawaban yang bisa ditemukan Pak Bapak Ketua dan para pihak yang kami hormat baik terima kasih Pak Dr. Marwarar yang mulia sudah memberikan keterangan di persidangan mahkamah pada pagi hari ini saya kira sudah cukup ahli silahkan ahli boleh meninggalkan ruang persidangan sekarang kita akan bergeser untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon terima kasih Pak Maru mohon diri Pak terima kasih supaya pemohon disiapkan tiga orang ahli tiga orang saksi duduk di depan semuanya tiga-tiganya sekaligus kita akan mendengarkan tiga orang saksi ibu yuliana Pak domingus dan Pak agustinus silahkan duduk di depan agak diberi jarak supaya ada social distancing ya nanti mic-nya saja yang agak digeser-geser supaya agak jelas ya agak diberi jarak ibu yuliana agak geser supaya jangan terlalu dekat ya baik sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari ibu yuliana terlebih dahulu ibu yuliana bisa mendengar suara kami disini bisa baik kita mulai ya ibu namanya ibu yuliana ngoko ya baik pada waktu pelkada kemarin ibu sebagai apa sebagai saksi yang mulia sebagai saksi dari pasangan nomor berapa nomor urut 3 desa manukuku di TPS mana TPS 1 desa manukuku kecamatan tanaring TPS 1 desa manukuku ibu datang ke TPS pada pukul berapa setengah 7 6.30 6.30 waktu 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 Indonesia bagian tengah ya atau timur itu sudah tengah ya waktu Indonesia bagian tengah TPS 1 desa manukuku itu DPT-nya berapa bu tahu saya hanya ngecek ibu tahu betul enggak saksi di situ DPT-nya 338 338 ketua TPS namanya siapa masih ingat Katrina Bora ibu gitu ya ibu Katrina Bora ibu Katrina saksi dari pasangan yang lain ada yang hadir ada berapa calon bupati di sana wakil bupati di sana empat ada empat pasangan kemudian di desa itu yang memperoleh suara terbanyak pasangan nomor berapa anda saksi mestinya ingat itu punya catatan di TPS itu di BTS 001 desa manukuku yang suaranya terbanyak calon nomor berapa nomor urut 3 dengan nomor urut 2 nomor urut 3 dapat suara berapa 54 54 dengan nomor urut dengan nomor urut 2 54 oh sama 54 semua sama yang nomor urut 3 yang anda wakili di situ dapat 54 pasangan nomor urut 2 juga 54 iya pak oke baik selanjutnya ibu akan menjelaskan apa prosedur tadi tadi saya itu mau ngecek apakah betul anda ada di situ ya bisa menjelaskan itu enggak sekarang ibu akan menjelaskan apa pokok-pokoknya saja apa yang anda jelaskan proses dalam TPS kenapa prosesnya ada yang salah gimana prosesnya kalau gitu saya pandu ya pencoblosan dimulai pukul berapa jam 8 pencoblosan mulai pukul 8 selesai pukul berapa 01 pukul pukul ya pukul 13 saksi dari pasangan yang lain ada yang hadir selain anda ada siap pasangan dari nomor berapa ada ada semua paslon oh semua paslon itu saksinya hadir pada waktu penghitungan suara terakhir semua saksi tanda tangan ada satu yang tidak tangan siapa yang tidak tanda tangan urut nomor satu nomor urut satu tidak tanda tangan kenapa tidak tanda tangan katanya iya kenapa tidak tanda tangan langsung pulang oh dia langsung pulang tidak tanda tangan anda ibu juliana saksi pasangan nomor urut tiga kan anda tanda tangan tanda tangan oke terus menurut anda semua proses berjalan dengan baik berjalan dengan lancar tidak tidaknya kenapa tidak ada doa dan tidak ada sumpah tidak ada doa tidak ada sumpah mestinya yang disumpah itu siapa anggota ketua KPPS dengan anggota dan linmas oke itu semuanya mestinya harus disumpah dulu itu tidak ada sumpah ya tidak ada doa dan tidak ada sumpah apalagi DPT beda DPT nya kenapa DPT urut nomor tiga beda dengan DPT urut nomor paslon yang lain loh gimana gimana coba jelaskan itu DPT nomor urut tiga tidak sama dengan DPT nomor urut yang lain gimana itu maksudnya ya DPT yang saya punya tidak ada hologram oke terus palkon DPT nya berapa sih 338 sama yang anda pegang dokumen yang anda pegang DPT nya 338 semuanya terus yang ditempel di TPS itu sama sama terus apalagi cara penghitungan suara gimana sekarang saya tanya aja cara penghitungan suara gimana setelah semuanya mencoblos pada pukul satu setelah itu dilakukan penghitungan suara kan iya nah penghitungan suara itu dimulai pukul berapa pukul satu setelah ditutup tidak ditutup mulai penghitungan suara oke terus 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 ada berapa kotak suara atau disitu itu satu satu terus kotak suara dibuka dihitung satu-satu gitu ya surat suaranya dibuka dibuka kotak suara dituang ke meja diikat pakai karet entah berapa-berapa dan dikerumu jadi saksi tidak dapat melihat langsung saya ambil video oke pada waktu penghitungan suara itu diambil surat suaranya satu-satu atau tidak ambil jangan tanya temennya anda gimana pak cara ngitungnya satu suara diambil yang sudah dituang di dalam meja kemudian satu-satu dinaikkan begini satu ini pasangan nomor berapa ini nomor berapa yang dapat gitu tidak yang mulia gimana cara menghitungnya dituang ke meja diikat pakai karet antara anggota KPPS dengan ketua KPPS habis diikat pakai karet dimasukkan lagi ke kotak maju ke tengah baru mulai perhitungan suara yang angkat satu-satu oke jadi penghitungan suara itu tetap diperlihatkan satu-satu begitu ya yang di kelihatan ya iya kelihatan itu diikat itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan misalnya diikat 10-10 dan sebagainya setelah itu baru dihitung gitu iya dimasukkan di peti baru kotak suara dimajukan ke depan baru mulai perhitungan suara ya terus dihitung satu-satu sampai selesai ya oke terus ada yang ganjil lagi atau menurut Anda gimana ada persoalan lagi prosedur gimana atau sudah cukup jadi setelah selesai semua perolehan suaranya dan dihitung itu kemudian Anda menandatangani semua dokumen berita acara iya yang mulia oke kecuali pasangan calon saksi nomor satu karena dia terus pulang gitu ya iya oke ada prof silahkan makasih Pak Ketua Bu Yuliana selamat pagi Bu selamat pagi Ibu mendengar suara saya mendengar Bu Yuliana tadi Ibu menerangkan pasangan calon nomor dua dapat 54 suara nomor tiga 54 suara kalau boleh Ibu lengkapi nomor satu dapat berapa suara Bu 44 berapa 44 44 pasangan calon nomor 4 44 44 jadi angkanya disitu 244 254 ya begitu ya Bu ya saya jumlahkan sebentar Bu sabar 16 1 18 jadi disitu total suaranya yang ikut memilih 196 ya Bu ya 196 DPT nya berapa tadi 338 338 338 jadi artinya ada banyak juga yang tidak memilih Bu ya ya oke itu sudah clear lalu Ibu pernah diperiksa bawah selu gak pernah pernah apa saja yang Ibu terangkan di bawah selu yang Ibu keberatan dengan tahapan atau proses disitu Tidak ada doa tidak ada doa jadi pertama itu tidak doa lalu kemudian tidak disumpah ya seperti yang dikatakan tadi ya dan suara dituang dan di gerumut tidak ada kesempatan sabar Bu Yuliana satu-satu dulu ini supaya clear jadi di tahap awal itu tidak ada doa kemudian anggota KPPS dengan ketua KPPS nya tambah yang lain tidak disumpah ya ya oke itu dicatat dengan baik jadi Ibu menerangkan begitu juga di bawah selu ketika di apa memberikan keterangan tadi juga disampaikan nah selain dari itu apanya yang menjadi masalah dari penglihatan Ibu di TPS 01 tersebut waktu suara dituang kemeja dikerumuh anggota KPPS dengan ketua KPPS jadi saksi tidak diberikan kesempatan untuk melihat itu yang dituang di meja ya jadi setelah mau dihitung pelan-pelan Bu Yuliana ya setelah mau dihitung kertas suara dituang di meja kemudian diikat dengan karet dan itu saksi tidak melihat ya tidak tidak melihat tapi kemudian yang diikat itu berapapun jumlahnya Ibu tidak tahu kemungkinan 10-10 karena logikanya begitu lalu dimasukkan kotak lagi dibawa ke tengah baru setelah itu dihitung ya ketika menghitungnya dilihatkan satu-satu begini Ibu melihat enggak dengan jelas coblosannya melihat melihat dengan jelas ada enggak Ibu yang protes ketika dilihatkan suara begitu itu ada enggak yang Ibu protes ada Domi apa yang yang bu protes Sara coblosnya pakai lobangnya besar lobangnya besar tapi lobangnya tetap di salah satu pasangan calon di dalam kotak tetap di dalam kotak ya ya tapi ukurannya besar besar KPU kalau ukurannya besar mana KPU ini kalau ukurannya besar boleh enggak Tidak memenuhi syarat jadi di dalam TPS tersebut ada suara sah dan suara tidak sah itu besarnya berapa sih kira-kira jadi dia dinyatakan tidak sah apabila dia dicoblos bukan dengan alat coblos yang disiapkan oleh KPU oke jadi kalau ada alat coblos alat coblos yang disediakan KPU tidak digunakan itu dibuat lebih besar itu menjadi tidak sah betul tidak sah karena merusak surat suara oke bu Yuliana itu yang besar itu dihitung sebagai suara sah atau suara tidak sah suara tidak sah oke jadi ibu keberatan coblosannya besar kemudian itu dihitung sebagai suara tidak sah ya ya nah berapa yang tidak sah di TPS itu ibu ibu Yuliana kurang dengar jumlah suara tidak sah di TPS 1 tersebut berapa 8 8 itu diantara sudah tidak sah apa saja coblosannya terlalu besar ada yang di luar kotak ada yang pakai silet ada yang pakai pakai silet ya terus pakai siletnya nomor nomornya yang dipakai silet diukir oh diukir begitu ya ini orang milih masih sempat mengukir begitu waktu yang terbatas itu KP USA mau dapat kepastian betulkah ada 8 suara tidak sah di TPS tersebut betul yang mulia betul ya jadi berarti keterangannya paralel keterangan paralel nah sebelum saya lanjutkan ke ibu Yuliana KPU benarkah tidak dilakukan penyumpahan terhadap anggota PPS dan ketuanya disitu sesuai dengan keterangan KPPS kita pada saat dilaporkan di bawah selu bahwa benar tidak diangkat sumpah dan disepakati bersama oleh saksi dan juga pengawas TPS Ibu Yuliana KPU mengakui bahwa memang tidak diangkat sumpah tapi kemudian itu disepakati bersama benarkah begitu Ibu Yuliana tidak tidak bagaimana tidak karena tidak ada pengumuman dari ketua KPPS bahwa dari awal kita akan mulai pemilihan hari ini ini akan kita mulai pembukaan peti atau selanjutnya atau kita mulai akan sumpah itu tidak ada oh tidak ada pengumuman itu ya Ibu Yuliana tidak ada ke Ibu Yuliana sendiri pernah ditanya enggak Ibu Yuliana ini kita langsung saja tidak perlu sumpah ada enggak ditanya begitu tidak ada tidak ada jadi langsung saja ke apa ke pemungutan suara tapi tetap awal itu petinya dibuka kan dilihatkan kosong ya sebelum pemungutan suara dilakukan oleh KPPS petinya diangkat enggak diperlihatkan ke semua yang ada enggak bahwa masih kosong setelah isinya dikeluarkan diperlihatkan bahwa petinya kosong oke jadi isinya dikeluarkan lalu diperlihatkan kosong ditutup kembali itu yang digunakan untuk memasukkan suara ya setelah pemilih menggunakan hak pilihnya iya oke terakhir Ibu Yuliana Ibu menganggap yang dianggap cacat prosedural itu karena satu tidak ada doa dan penyumpahan dua Ibu menganggap bahwa peti yang dibuka yang diletakkan di atas meja yang surat suara yang dikeluarkan itu saksi tidak memiliki kesempatan untuk melihat begitu ya ya tapi penghitungan suara setelah diikat dibawa ke tengah Ibu melihat dengan baik ya lalu ada tidak perbedaan suara antara jumlah yang memilih dengan suara yang disediakan ada apa yang berbeda Bu pada saat dihitung di meja itu sekian 203 jadi ketika dihitung pertama 203 padahal suara tertulis 204 begitu ya Bu setelah dicari rupanya ada yang terselip oke jadi setelah dihitung lagi 204 jadinya semua jadi 204 196 tambah 8 maka menjadi 204 jadi soal ini Ibu tidak ada keberatan kan Bu Yuliana tidak tidak ada keberatan jadi suara dengan suara yang tidak sah Ibu tidak keberatan lalu Ibu tanda tangan tidak tanda tangan tanda tangan ya kapan ini jadi masalah Bu Ibu kan sudah proses tadi di TPS nih sudah di apa ada keberatan 203 dihitung terselip 204 dihitung suara sudah dapat suara begini begini kemudian Ibu tanda tangan kapan ini menjadi masalah Bu Bu Ilyana setelah Ibu melapor ke pasangan calon tanggal 13 tanggal 13 artinya itu 4 hari setelah pemungutan suara ya ya itu proses sudah ada di tahap mana itu Bu di kecamatan atau di kabupaten sebelum kabupaten sebelum kabupaten itu di kecamatan Bu ya ya jadi pada awalnya ketika Ibu ada enggak peristiwa ini Ibu laporkan ke pasangan calon yang Ibu wakili ketika tanggal 9 atau tanggal 10 dilaporkan laporkan apakah mereka keberatan dengan peristiwa itu keberatan keberatannya kenapa soal tidak disumpah tadi karena tidak ada sumpah dan doa oke jadi itu baru karena tidak ada sumpah dan doa dan video videonya apa Bu videonya waktu mereka ikat-ikat tuang di meja dan tidak berikan saksi untuk melihat di kerumuh oke di kerumuh ini banyak orang lalu dituang di meja saksi tidak melihat Ibu sendiri yang tidak melihat atau saksi lain juga tidak melihat saksi lain juga oh tidak melihat juga ya oke tapi yang kalau proses penghitungan yang dibawa ke tengah itu enggak ada protes ya Bu ya kecuali yang 203 menjadi 204 ya iya oke terima kasih Pak Ketua yang boleh ya Pak Manan baik kepada Ibu Yuliana Ngongo ya tadi Ibu mengatakan bahwa ada perbedaan yaitu DPT untuk pasangan nomor 3 dengan pasangan lain itu berbeda apanya yang berbeda menurut Ibu tidak ada balkon hanya istilah kayak daftar hadir jadi yang lainnya ada balkon saya punya tidak ada balkon dan tanda tangan PPU jadi salinan yang ada yang ada pada Ibu itu itu tidak ada barcode-nya begitu ya iya sedangkan yang lain ada barcode-nya iya iya jadi menurut Ibu ada perbedaan itu apakah isinya berbeda juga daftar hadir itu ada ada berbeda isinya Ibu tidak tahu baik kepada KPU apakah memang ada perbedaan ya salinan yang diberikan kepada saksi-saksi itu model A3 KWK itu apakah ada perbedaan baik kami jelaskan Pak saksi itu menerima namanya model A3 KWK atau DPT yang isinya adalah nama-nama pemilih di dalam TPS tersebut kemudian ada C daftar hadir namanya Pak C daftar hadir ini juga isinya adalah nama-nama pemilih yang membedakannya hanya C daftar hadir tersebut disertai dengan kolom tanda tangan tetapi nama-nama yang ada di dalam DPT maupun C daftar hadir itu sama terkait hal tersebut mungkin nanti kami diberikan kesempatan untuk ini kalau di dalam keterangan dari Yohana Ngongo di dalam Bawaslu yang saksi menyampaikan bahwa dia melakukan checklist terhadap nama-nama pemilih yang hadir ya demikian ya mulia jadi yang melakukan checklist itu menurut KPU saksi sendiri ya jadi dalam proses pemilihan pada saat ketua KPPS memanggil pemilih ketua KPPS menyampaikan nama dan nomor urutnya kemudian saksi mengandai di dalam DPT yang mereka terima sehingga yang hadir itu dipastikan adalah orang yang ada dalam DPT demikian ya jadi pada saat setiap pemilih yang melaksanakan haknya untuk memilih itulah tugas saksi ini untuk menceklist daftar terhadap itu ya yang notabene bahwa itu adalah sebetulnya DPT ya jadi masing-masing nanti ahli untuk menceklistnya jadi kira-kira yang dimaksud oleh ahli ini itu ada perbedaan itu apakah KPU bisa menanggapi dimana perbedaannya tidak ada perbedaan karena model A3 KWK yang diberikan yang diberikan oleh KPPS tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan baik kepada Ibu Juliana Ngongo ya pertanyaan yang lain bahwa tadi sudah saksi jelaskan adanya ketua KPPS itu tidak memperlihatkan bahwa sampul yang berisi surat suara maupun formulir-formulir yang ada di dalamnya itu tidak diperlihatkan kepada saksi-saksi masih tersegel apa tidak ini Ibu bisa menjelaskan apakah memang pada saat diserahkan oleh ketua KPPS itu untuk dilaksanakan pemungutan apakah memang itu tidak tersegel tersegel terima kasih yang mulia betul sekali kami tidak melihat surat suara yang masih tersegel ditunjukkan kepada saksi jadi itu sudah menurut saksi itu sudah terbuka ya iya baik cukup yang mulia terima kasih silahkan Bawaslu apa laporan saksi Anda di TPS terkait dengan kejadian ini kalau soal pemeriksaan Anda sudah ada di pelanggan kami ini nah saksi Anda di TPS melaporkan tidak seperti keberatan yang disampaikan misalnya Bu Yuliana singkat saja silahkan terima kasih baik terima kasih yang mulia yang dilaporkan kepada kami adalah bahwa dalam pelaksanaan pengungutan suara di TPS 001 Desa Manukuku tidak berjalan sebagaimana biasanya dalam hal ini tidak diangkatnya sumpah oleh ketua untuk anggota dan petugas ketriban TPS itu yang disampaikan kepada kami saat kami juga mengundang untuk klarifikasi saksi kami pengawas kami yang ada di TPS 001 sumpah saja yang peristiwa di atas meja yang ditumpahkan tadi tidak dilihat saksi itu disampaikan juga tidak disampaikan tidak ya berarti kan saksi Anda ada di tempat itu ya oke terima kasih Pak baik terima kasih sekarang singkat dari pemohon ada yang mau didalami atau sudah cukup jangan diulang-ulang kalau apa yang sudah ditanyakan oleh para hakim tidak perlu diulang terima kasih yang mulia izinkan saya langsung bertanya nanti kalau saya anggap itu sudah dijawab sudah ditanyakan hakim saya potong tidak usah oke izinkan saya langsung bertanya ya mulia dua pertanyaan saja kalau bisa agak banyak dikit ya mulia sudah didalami hakim ada sesuatu hal yang mau ya silahkan tapi tidak terlalu banyak-banyak oke hakim menganggap itu sudah cukup sudah selesai oke oke mulia terima kasih saudara saksi Yuliana ya ya waktu pertama itu dibuka kotak suara apa yang ada di dalam kotak suara baik terima kasih yang ada di dalam kotak suara itu busa untuk pakai alat coplos plastik hitam yang berisi bulpen paku tipex pidol karet gelang dan kertas putih yang agak panjang yang digulung dari peti terus dan empeluk kecil yang tipis lebar segi empat apa tidak ada isinya apa amplop coklat yang tipis yang kosong jadi saya ulangi ya tadi ada gabus terus ada plastik hitam yang isinya ada spidol macam-macam ada kertas putih yang digulung ada amplop kosong pertanyaan saya pertanyaan saya sama saudara saksi itu di dalam kotak anda diperlihatkan enggak kartu suara yang banyak itu yang tadi kan DPT-nya 332 yang dalam tidak ada tidak ada tidak ada jadi isi kotak begini sebentar sebentar saudara saksi Yuliana ya saudara itu memberi keterangan di bawah sumpah ya jadi saudara harus betul-betul menyampaikan secara benar karena kalau anda tidak menyampaikan secara benar saudara bisa dituntut di pengadilan karena kasus sumpah palsu ya supaya yang anda saksikan yang anda ketahui dan anda ketahui betul itu disampaikan secara jujur ya saya ulangi yang di dalam kotak itu ada surat suaranya enggak tidak ada yang mulia kemudian surat suaranya kemudian dari mana itu itu yang saya tidak tahu pak saya tidak lihat tidak lihat tapi waktu itu terus dilakukan coblosan diambil dari mana surat suaranya kertas suara sudah di mejanya ketua KPPS kalau itu sudah dikeluarkan itu iya tidak tahu sudah dikeluarkan atau tidak pada waktu saksi mencoblos saya ulangi sekarang saya teruskan waktu para pemilih mencoblos apakah surat suara itu sudah tercoblos atau masih belum tercoblos belum tercoblos belum tercoblos baik jadi yang dicoblos oleh para pemilih itu belum tercoblos ya 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 silakan diteruskan oke makasih ya mulia saya teruskan saudara Yuli ya tadi saudara mengatakan ketika itu ditumpahkan kertas suara itu mereka berkerumun yang berkerumuni siapa aja ada orang luar gak tidak ada tidak ada yang berkerumun yang berkerumun ketua KPPS dengan anggota KPPS yang lain oke lah waktu dibuka itu apakah ketua KPPS mengundang saksi untuk melihat tidak tidak kenapa saudara video dari belakang karena saya tidak diberikan kesempatan untuk melihat jadi saya ambil video Anda protes enggak waktu itu tidak protes hanya dalam video itu saya omong dengan teman saksi kenapa ya ini videonya kenapa ya ini dibuat begitu biasanya kan gak begitu biasanya tidak begitu kenapa ini dibuat begitu biasanya gimana apakah pernah Anda menjadi saksi dulu pernah dimana yang pemilihan presiden dengan dewan seperti apa waktu itu Anda diundang sebagai saksi diperlihatkan diperlihatkan kertas suara bahwa itu masih tersegel biasanya oke saya lanjutkan ya oke ketika saudara video saya melihat video itu di dalam bukti itu ada orang yang bawa tas iya betul izin yang mulia jika diperkenankan bisa diputar videonya nanti hakim memutar sendiri oke saudara saksi waktu Anda lihat yang bawa tas itu ya apa yang dia lakukan di depan ada tas di depan lalu kemudian diikat kita sambil membungkuk apa yang terjadi yang Anda lihat saya tidak lihat jelas jadi saya ambil video tapi ada yang pakai tas di depan sambil membungkuk iya sambil membuka tas itu Anda melihat nggak yang bawa tas itu sambil membuka tasnya tidak lihat tidak lihat tidak lihat ya oke cukup ya cukup ya saya kira cukup jadi begini saya minta ketegasan Anda melihat keanehan itu kenapa pada akhir penghitungan suara Anda menandatangani berita acara dan hasilnya kok tidak protes terima kasih yang mulia karena saya bukan berarti saya setujui karena memang dari awal tidak menjelaskan aturan-aturan iya kenapa kalau tidak setuju Anda tidak melakukan form keberatan atau melaporkan kepada pengawas pemilihan yang ada di TPS itu tapi Anda kok menyetujui Anda menandatangani artinya menandatangani itu Anda setuju gimana itu tidak dijelaskan bahwa cara cara yang benar di dalam TPS yang mulia iya semua menurut Anda itu tidak benar baik tidak disumpah kemudian caranya dan sebagainya tapi kenapa setelah penghitungan suara yang hasilnya itu kemudian Anda ketahui dan Anda tanda tangan mestinya Anda tidak tanda tangan kalau begitu apa artinya Anda menandatangani menandatangani itu artinya Anda menyetujui semua proses sampai kepada hasilnya kan begitu baik yang mulia gimana itu itu tidak ada penjelasan bahwa surat yang ditanda tangan juga tidak kita dibaca Anda katanya sudah berpengalaman untuk menjadi saksi pada waktu pilek dan pilpres sudah jadi saksi sudah tahu artinya Anda menandatangani akhir itu Anda menyetujui seluruh rangkaian proses termasuk hasilnya gimana kok sekarang kok katanya enggak menyetujui gimana pertanggungjawaban Anda saya menjelaskan ini yang kuliah memang aturannya saya tahu karena itu pemilihan berbeda iya sekarang pertanyaan saya itu kenapa Anda tanda tangan menyetujui kalau Anda tidak tanda tangan kita bisa mengerti oh Anda tidak setuju Anda melakukan protes Anda tidak menyetujui rangkaian prosesnya tapi tadi Anda mengatakan semua saksi tanda tangan kecuali saksi pasangan nomor 1 sekarang Anda mengatakan yang lain itu gimana silakan melengkapi pertanyaan yang mulia ketua tadi Bu Yuliana ketika Anda tanda tangan ada yang memaksa nggak Anda harus tanda tangan di situ yang memaksa tidak ada jadi tidak ada yang paksa ya ya oke terima kasih baik cukup ya sekarang satu saja dari termohon ya yang singkat ya izin yang mulia apakah saat pengambilan video oleh saksi Yuliana terekam secara jelas apa yang dilakukan oleh KPPS di meja tersebut silakan silakan dijawab Bu Yuliana ya tolong diulang izin saya ya silakan apakah ketika mengambil rekaman video itu terekam secara jelas apa yang dilakukan oleh KPPS di atas meja yang tadi saudara saksi katakan iya betul terekam terjelas berarti Anda tidak terhalang sementara tadi saksi katakan bahwa terhalang terhalang tidak ketika mengambil dengan video terhalang apa yang terjadi di atas meja tersebut iya terhalang terhalang nah tapi tadi pertanyaan lanjutan tadi dalam rekaman itu dikatakan bahwa ada yang membawa tas iya betul apakah saksi tahu apa isi tas tersebut tidak tahu tidak tahu siapa yang membawa tas tersebut anggota KPPS anggota KPPS namanya siapa Bapak Yos Bapak Yos atau melanjut pertanyaan dari majelis hakim tadi apakah surat suara itu sebelum dicobos apakah diambil dari tas tersebut saksi tahu tidak tidak tahu tidak tahu saya kira cukup cukup melihat pihak terkait ada yang akan ditanyakan satu pertanyaan tapi kalau ada lanjutan dari pertanyaan itu silahkan terima kasih yang saudara saksi Yulia Nangongo kami ingin mempertanyakan terkait dengan kepentingan paslon nomor urut satu saksi paslon nomor urut satu tidak menandatangani formulir seperti yang diutarakan oleh saudara saksi pertanyaan kami apakah formulir C1 yang saudara pegang yang kemudian saudara berikan kepada paslon nomor urut tiga tidak memiliki tanda tangan dari saksi paslon nomor urut satu tidak memiliki tanda tangan saksi urut nomor satu kami pastikan bahwa C1 yang saudara berikan kepada paslon nomor urut tiga itu tidak ditandatangani oleh paslon nomor urut satu tidak ditandatangani kami lanjut mungkin sedikit ya mulia silahkan silahkan satu aja lagi saudara saksi cukup mengetahui banyak terkait dengan proses di dalam sehingga mengajukan keberatan begitu banyak terkait proses itu pertanyaan kami sekedar kami mempertegas bahwa tadi saudara saksi katakan bahwa kotak suara sebelum dibuka itu dibawa ke depan lantas dikerumuni dan tidak kelihatan tetapi agak aneh bagi kami kok saudara saksi bisa mengetahui ada gabus ada plastik ada spidol ada emplot kosong tapi pada bagian lain keterangan saksi saksi katakan bahwa dibawa ke tengah lantas diangkat satu persatu surat suara ini mana yang benar apakah benar waktu dibawa ke tengah gabus plastik spidol sama emplot kosong ataukah seperti keterangan awal saksi bawa ke depan yang ada itu surat suara saya pikir itu yang ya gimana Bu Yuliana ya itu saat awal buka saat perhitungan baik ya cukup ya terkait terima kasih Bu Yuliana Anda sudah memberikan keterangan kepada saksi terima kasih terima kasih terima kasih sekarang Pak Domingos ya Pak Domingos yang di tengah ya jadi tadi sudah saya tekankan Anda memberikan kesaksian di bawah sumpah ya harus memberikan keterangan yang benar apa yang Anda lihat Anda saksikan Anda rasakan ya tidak boleh memberi keterangan yang lain daripada yang tidak Anda lihat dan Anda dengar atau Anda saksikan Pak Domingos pada waktu pilkada kemarin di TPS 1 Desa Manukuku sebagai apa saya sebagai saksi nomor urut 4 baik saksi kalau begitu Anda bersama dengan Bu Yuliana kenal iya Pak kenal rumah Anda dengan rumah Bu Yuliana jauh atau dekat dekat oh dekat sehari-hari kenal sama Bu Yuliana ya iya Pak Domingos iya Pak Anda menjadi kalau Bu Yuliana saksi pasangan nomor berapa nomor urut 3 oke Anda nomor urut 4 yang diceritakan Bu Yuliana mengenai perolehan suara itu benar 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 nomor urut 1 memperoleh suara 44 nomor urut 2 memperoleh suara 54 nomor urut 3 memperoleh suara 54 dan nomor urut 4 memperoleh suara 44 lempah yang tidak sah 8 8 baik semua proses betul seperti yang diseritakan oleh Bu Yuliana tidak ada sumpah tidak ada doa betul Pak Anda pernah lihat apa yang yang memvideo itu siapa Anda atau Bu Yuliana Ibu Yuliana Bu Yuliana Anda menyaksikan video itu Iya Pak Anda menyaksikan pada waktu selesai pada pukul 1 mau dihitung itu kotak suara diangkat dan ditumpahkan di meja Iya Pak pada waktu ditumpahkan itu dikelompok-kelompokkan misalnya dikelompok-kelompokkan 10-10 atau bagaimana itu pengelompokannya saya cerita dari awalnya ya Pak gimana yang perhitungan pas diangkat ditulangkan ke meja ya ditulangkan ke meja pada awalnya setelah habis ini pengumutan suara surat suara itu diangkat ditulangkan ke meja dan dihitung entah berapa-berapa diikat pakai karet lalu diisi kembali ke dalam peti peti itu diangkat di bawah ke depan lalu mulai perhitungan ya anda lihat apa surat suaranya yang dicoblos ditumpahkan itu diganti dengan surat suara yang lain yang katanya ada yang bawa tas itu tidak lihat tidak lihat tidak lihat ya terus gimana karena mereka kerumun di meja berkerumun yang berkerumun bukan orang luar tapi yang berkerumun anggota KPPS TPS 1 betul ya betul ya terus gimana penghitungan suara dilakukan menurut prosedur jadi diperlihatkan yang dicoblos oh ini yang memperoleh pasangan nomor 1 nomor 2 dan seterusnya begitu sampai dengan sesuai hasil yang anda sampaikan tadi betul iya pak betul akhirnya anda tanda tangan gak di hasil penghitungan suara itu tanda tangan pak tanda tangan terus ada masalah apa lagi kalau anda sudah tanda tangan apa artinya anda tanda tangan saya lihat apa artinya anda tanda tangan T7 untuk dapat T1 jadi anda setuju dengan hasil itu kan iya pak oke ada lagi yang akan anda sampaikan ketua KPPS ke luar luangan untuk mencoblos ke TPS 2 loh ya gak apa-apa kan dia kan memang meskipun ketua KPPS di TPS 1 tapi dia tempat nyoblosnya di TPS 2 kan gak ada masalah kan apa itu salah dia meninggalkan tempat dia meninggalkan tempat kan masih proses pengumutan suara diprotes apa yang protes proses pengumutan suara pak kan masih berjalan sedang berjalan sedang berjalan proses pengumutan suara dia meninggalkan tempat iya pak oke terus apalagi tapi disitu itu dipukul berapa di jam jam berapa terjadi begitu itu kurang lebih setengah jam 30 menit enggak pukul berapa itu pukul 1 sebelum pukul 1 gimana kurang lebih jam 12 jam 12 dia pergi meninggalkan tempat itu dalam rangka mau mencoblos di TPS 2 iya pak oke lah disitu kemudian yang mimpin siapa masih berlangsung pemilihan disitu pencoblosannya masih berlangsung masih 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 pak oke terus ada lagi tidak ada lagi pak tidak ada Prof Saldi ada yang mau didalami cukup yang mulia pak manan cukup pemohon silahkan terima kasih yang mulia saya mau melanjutkan atas keterangan saksi saudara Dominikus tadi saudara saksi mengatakan ketua KPPS sempat meninggalkan TPS untuk sekian waktu tertentu kurang lebih setengah jam atau 30 menit nah siapa yang mengendalikan atau siapa yang memimpin TPS itu pada saat masih berlangsung pemungutan suara saya tidak tahu lebih bisa lebih keras agak didekatkan itu mic-nya maju Anda maju pak Dominikus anggota KPPS oke terima kasih nah apakah Anda tahu ketua KPPS itu pergi sendiri atau juga ada anggota KPPS lain dan bersama saksi yang lain untuk melakukan pemungutan suara di TPS yang lain bersama saksi bersama saksi dengan anggota ada berapa anggota KPPS yang ikut ketua KPPS satu dengan saksi nomor urut tiga saksi nomor urut tiga berarti Ibu Yuliana iya pak boleh saya konfirmasi yang mulia ke Ibu Yuliana iya silahkan Ibu Yuliana betulkah Anda sempat meninggalkan TPS bersama satu ketua KPPS dan satu anggota KPPS iya betul betul berapa jarak kira-kira TPS satu dengan TPS dua pakai motor agak lumayan kurang lebih sama enggak waktu Anda meninggalkan bersama ketua KPPS yang dikatakan oleh saksi Dominikus kurang lebih setengah jam betul betul oke siapa yang menggantikan Anda saksi paslo nomor tiga ketika Anda pergi saksi yang menggantikan ada ada saksi teman saya saksi luar oke nah saudara Dominikus saya kembali yang mulia terakhir ya apakah Anda lihat maaf saudara Dominikus itu mencoblos di TPS satu ya Pak apakah saudara Dominikus melihat bahwa kertas suara itu ditanda tangani oleh ketua KPPS tidak melihat Pak saat ketua KPPS menyampaikan kertas suara kepada Anda ada enggak tindakan dia menandatangani di atas meja atau posisi seperti apa ketua KPPS itu dia berdiri Pak tidak melihat tidak melihat melakukan tanda tangan atas kertas suara iya Pak pada saat dia pergi memilih di TPS dua siapa yang tanda tangan itu tidak tahu Pak oke terima kasih yang mulia cukup termohon silakan terima kasih yang mulia saudara saksi Dominikus Lendeh jam berapa saksi ke TPS 01 Desa Manukuku jam 6.30 Pak jam 6.30 betul ya saksi betul mohon penegasan apa betul saksi hadir jam 6.30 betul Pak betul siapa saja pada jam 6.30 saksi-saksi dari pasangan calon itu sudah ada di situ sudah ada Pak semua 4 saksi calon apakah saksi menerima DPT atau daftar hadir terima Pak terima Pak DPT atau daftar hadir DPT Pak DPT apakah saya sesal konfirmasi ke Ibu Yuliana bisa menjelis bisa silakan apakah saat itu Yuliana bertanya kepada saksi kok saya dapat daftar hadir bertanya tidak bertanya bertanya apakah setelah bertanya kok berbeda dengan punya saksi pasangan itu apa tidak minta diganti ke KPPS tidak meminta karena sudah berjalan pemungutan suara begitu penceplosan cukup ya ada yang penting lagi satu kalau ada yang penting lagi kalau tidak ada tentang tanda tangan ini yang mulia tanda tangan surat suara ya silakan apakah ketika saksi mengambil surat suara atau apakah ditunjukkan tidak oleh KPPS ditunjukkan untuk saudara Lende saudara Dominikus Lende izin yang mulia coba ulang pertanyaannya apakah ketika KPPS memberikan surat suara kepada saksi sebelumnya Pak Lende anda kalau menyebut kuasa hukum dari termohon atau pemohon atau siapa saja jangan yang mulia yang mulia itu yang duduk di depan sini ya kesenangan dia nanti dipanggil yang mulia silakan baik saya ulangi pertanyaannya apakah sebelum diserahkan surat suara kepada saksi itu ketua KPPS itu menunjukkan menunjukkan Pak apakah disitu terlihat tanda tangan untuk punya saksi tidak lihat Pak oh tidak lihat posisi saksi terbalik ya terbalik 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 jadi tidak melihat itu tapi apakah saksi melakukan keberatan keberatan saat itu tidak Pak baik cukup ya cukup saya kira sudah cukup pihak terkait sekarang ada kami sedikit yang mulia ya silakan terima kasih untuk saudara saksi Dominikus Lende seperti yang saudara katakan bahwa saudara menerima surat suara yang tidak ditanda tangani oleh tua APPS kami menemkonfirmasi saudara memilih di TPS 001 Manukupuyang saudara memilih disitu itu pemungutan suara berakhir jam berapa jam satu Pak pemungutan suara berakhir jam satu ya jam satu ya coba yang disampingnya jangan bicara jam satu kurang lebih jam satu Pak jam satu jam satu pemungutan suara berakhir jadi waktu itu seperti yang saudara katakan bahwa ketua KPPS bersama saksi paslon nomor uruh tiga atas nama Yuliana Ngongong pergi memilih KTPS 02 ya pergi memilih KTPS 02 ada tidak yang menggantikan saksi paslon nomor uruh tiga saudara Yuliana Ngongong ada ada yang menggantikan yang ada tahu namanya siapa ya tadi pihak terkait sudah dijawab penggantinya Ibu Yuliana adalah saksi yang berada di luar ya siap-siap yang sudah dijawab tadi jangan diulang-ulang satu lagi saya beri kesempatan kalau tidak ada saya kira cukup satu mungkin karena pada saat itu ketua KPPS sedang pergi mencoblos KTPS 2 saudara saksi memilih melakukan kemungutan jam berapa memberikan hak suaranya di TPS 01 jam 8 pagi waktu saudara memberikan hak suaranya ada tidak dalam surat suara itu ditandatangani oleh ketua KPPS tidak ada oh tidak ada tidak ada tengah tangan surat suara yang saudara yang saudara saksi pakai kurang perhatikan Pak cukup ya dia terkait Prof tadi ada satu silahkan ini saya ke Bu Yuliana lagi ya Bu Yuliana Bu Yuliana masih siap halo Bu Yuliana dengar ya ini masih di TPS 01 Desa Manukuku ada gak pemilih yang dibawah umur yang ikut memilih tidak perhatikan yang mulia tidak perhatikan ya saudara Dominikus Anda mengetahui atau ada informasi ibarat pemilih dibawah umur kurang perhatikan Pak tidak memperhatikan ada yang protes tidak ada tidak ada yang protes itu ya ibu Ibu Yuliana ada gak yang mempersoalkan disitu bahwa ada yang dibawah umur tidak ada yang beli tidak ada oke terima kasih Pak Ketua ini penting ditanyakan karena ada dalil yang mengatakan pemilih dibawah umur tapi kita sudah cek kartu keluarganya umurnya sudah mencukupi nah ternyata di TPS juga tidak ada persoalan terima kasih Pak Ketua baik terima kasih sekarang kita dengarkan saksi yang ketiga izin ya mulia jika diperkenalkan sebelum diperiksa nomor saksi nomor tiga saya ada satu pertanyaan lagi apa sudah lewat mau tanya apa saya mau tanyakan apakah saksi dominus juga melihat ketika dibuka kotak suara pertama tidak ada suara apa apakah dia lihat juga hal yang sama kertas suara kertas suara ketika kotak suara dibuka pertama sekali itu tadi kan saudara yuli mengatakan ada empat isi isinya pertama gabus kedua ada plastik hitam ketiga ada amplop jangan diulang-ulang itu sudah didengar apakah betul tidak ada kertas suara di dalam itu tidak ada tidak ada yakin yakin pak cukup ya mulia baik sekarang kita dengar saksi yang berikutnya Pak Agustinus untuk lain kali kalau sudah lewat jangan mengajukan pertanyaan itu hak saudara sudah habis itu mestinya kalau hakim masih boleh untuk memperdalam karena yang mulia yang lain tidak mulia jangan pulak balik senang tadi termohon dipanggil yang mulia sudah dapat honor dipanggil yang mulia senang ya biar supaya enggak tegang Pak Agustinus siap ya siap ya mulia Anda adalah saksi paslon nomor urut tiga sama dengan Bu Yuliana kalau begitu atau di daerah lain di tingkat kebupaten saya saksi di tingkat kebupaten oke apa yang Anda mau jelaskan tapi terlebih dahulu saya mau tanya kapan terjadi rekap di tingkat kabupaten tanggal 15 Desember yang mulia 15 Desember dimulai jam berapa atau pukul berapa jam kurang lebih jam 9 pagi 9 pagi bertempat dimana itu di kantor KPUD kantor KPU siapa saja yang hadir dari penyelenggara ada komisioner KPU komisioner KPU siapa saja yang hadir di situ berapa komisioner ada 5 orang 5 orang terus siapa lagi dari PPK masing-masing kecamatan PPK ada berapa kecamatan di kabupaten ada 6 6 PPK hadir semua hadir semua terus siapa lagi ada bawaslu bawaslu semua komisioner bawaslu 3 orang hadir 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 3 orang siapa lagi saksi dari masing-masing paslon 4 paslon saksi 4 paslon hadir semua selesai pengitung rekapitulasi pukul berapa kurang lebih jam 14 yang mulia 14 siang ya itu pengitung rekapitulasi yang direkap mulai dari PPK mana dulu coba bisa dijelaskan yang pertama di PPK kecamatan kota Wikebubah terus kemudian dilanjutkan PPK kecamatan Tanariu terus yang ketiga kecamatan Lemboya ya eh maaf yang ketiga Loli baik kemudian yang keempat Lamboya yang kelima Lamboya Barat dan yang keenam kecamatan Wano Kaka baik sekarang perolehan suara perolehan suara paslon 1 dapat berapa paslon 1 19 534 yang mulia baik paslon 2 8 38.374 baik paslon 3 19.473 baik paslon 4 17.932 jadi urut-urut tanya menurut Anda pasangan calon nomor urut berapa yang dapat nomor paling banyak paling banyak nomor urut 1 19.5333 oke baik terus kemudian yang kedua nomor 3 jalan rekapitulasi di tingkat kabupaten itu lancar atau tidak lancar mohon maaf yang mulia bisa diulangi jalannya rekapitulasi atau proses rekapitulasi di tingkat kabupaten lancar atau tidak lancar baik yang mulia mungkin saya mau sampaikan proses yang terjadi ya pada saat pleno di tingkat kabupaten di tingkat kabupaten setelah BBK menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat kecematan kami masing-masing saksi dari paslon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kemudian pada saat yang kami memberikan tanggapan ada sejumlah klarifikasi pertanyaan tanggapan dan klarifikasi yang diberikan oleh saksi terutama kami dari paslon nomor 3 dan paslon nomor 4 nah karena pada saat pleno di tingkat kecematan beberapa kejadian khusus yang ada kecamatan mana saja di seluruh kecamatan seluruh kecamatan itu ada beberapa kejadian khusus misalnya yang paling banyak itu dan merata di semua kecamatan adalah soal data disabilitas itu pencatatan data disabilitas hampir semua kecamatan di semua kecamatan itu tidak tercatat dengan baik sehingga kemudian di awal dari pleno kecematan kota satu hal yang cukup prinsip yang kami persoalkan itu adalah ketika data data disabilitas itu baru diklarifikasi pada saat pleno di tingkat kebapaten yang sesungguhnya ketika ada persoalan di tingkat CPS mestinya pada saat pleno di tingkat kecematan harus dilakukan klarifikasi sehingga data yang di pleno di tingkat kebapaten itu sesungguhnya sudah data yang sesuai dengan apa yang disepakati bersama sekiranya ini sebenarnya mengekalkan sebentar ditotong ini ada hakim yang melihat Prof. Sadi disampaikan silakan Pak Agustinus itu ketika penetapan DPT segala macam Anda persoalkan berapa jumlah disabilitas dan segala macamnya itu kalau di DPT yang dikeluarkan itu sebenarnya yang mulia sebenarnya kan sudah sesuai tetapi pada saat pelaksanaan di pencatatan antara DPT dengan hasil rekapitulasi di salinan itu itu yang tidak tergambar dengan baik sehingga kemudian sebenarnya yang menunjukkan data tidak singkron antara DPT dengan data yang ada di tingkat DPS itu justru dari pihak penyelenggara gitu jangan mempersalahkan dulu ini kan pertanyaan standarnya begini itu kan setelah di hasil akhir Anda persoalkan ada pencatatan yang tidak baik soal pemilih disabilitas ya kan nah secara umum itu dari awal ada gak dipersoalkan misalnya kan bisa saja nanya ini bagaimana nih ini soal pemilih disabilitas bagaimana catatannya dimana saja pernah gak dipertanyakan seperti itu oleh Anda atau pasangan calon Anda atau yang mewakili pasangan calon Anda sejak dari awal yang seperti itu waktu proses pembentukan DPT itu yang mulia memang sudah berjalan dengan baik sudah sesuai dengan itu tapi yang soal yang Anda persoalkan terakhir itu tidak pernah dipersoalkan dari awal ya iya karena baru muncul lagi waktu proses pencatatan yang soal pemilu disabilitas itu ketika penetapan DPT dan segala macam itu tidak pernah Anda persoalkan kan tidak yang mulia iya baru Anda persoalkan setelah hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten ya rekap tingkat kabupaten karena dianggap tidak ada pencatatan yang baik soal disabilitas baik dilanjutkan Pak Agustinus apa yang akan Anda sampaikan yang pokok-pokok saja yang Anda sampaikan keterangannya tertulis sudah ada di sini baik yang mulia setelah kami melihat bahwa ada sejumlah data pencatatan dan kelelayan administrasi yang dilakukan maka kami kelelayan administrasi berupa apa termasuk tadi pencatatan di sebenarnya secara umum ada sejumlah dugaan temuan yang kami kumpulkan tetapi kami tidak memiliki bubbi yang cukup sebenarnya sehingga hanya kalau menurut saudara apakah pencatatan yang menurut Anda ada kekurangan bidang pencatatan itu berpengaruh pada perolehan suara tahu yang diprotes itu akan berkait dengan perolehan suara atau tidak atau hanya sekedar ada kekeliruan proses administrasi ya kebanyakan itu terkait dengan proses kekeliruan dari administrasi yang mulia oke apalagi silahkan kemudian kemudian kami mendukung persoalan yang di desa Manukuku TPS1 Manukuku yang mulia jadi pada tanggal Anda Anda tahu peristiwa di Manukuku itu dari mana dari tim di tingkat kecamatan yang mulia setelah kami diberikan dapat laporan dari saksi pasangan calon nomor urut tiga dari kecamatan apa itu yang jadi persoalan jadi waktu kami diberikan model C selinan kemudian dari pihak tim kecamatan menyampaikan kepada kami di tingkat kabupaten kemudian kami melihat ada kecanggalan terutama berkaitan dengan perolehan suara di TPS1 Manukuku bahwa disitu ada baru pertama kali terjadi kami melihat empat paket ini dua paket sama dan masing-masing nomor satu empat tapi mungkin saja enggak kayak gitu itu menurut Anda jangan berpendapat loh jadi Anda mempersoalkan itu ada yang aneh ya oh tapi kan Pak Anu saksi Anda tanda tangan saksi pasangan nomor empat juga tanda tangan yang tidak hanya pasangan nomor satu mestinya kalau itu aneh sudah dipersoalkan oleh saksi-saksi di tingkat sana ya terus apa yang Anda sampaikan ya yang mulia jadi waktu proses ini saya telah di tingkat pleno tingkat kecematan yang mulia kami temukan jadi belum pada saat di tingkat TPS dan kecematan belum dipersoalkan iya apalagi jadi Anda tanda tangan waktu di rekapitulasi tingkat kabupaten ya mulia Anda tanda tangan pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak yang mulia tidak pasangan tanda tangan nomor urut yang lain satu tanda tangan tanda tangan dua tanda tangan tiga 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 tanda tangan oke baik disitu semua pasangan jalan kecuali pasangan nomor urut tiga tidak tanda tangan ya betul itu KPU terus yang tanda tangan siapa lagi disitu yang tanda tangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumpah Barat tanda tangan semua bawaslu akhirnya menyetujui hasil itu atau tidak bawaslu menerima salinan dari di hasil kabupaten kabupaten bawaslu mencatat ada persoalan disitu di tingkat rekapitulasi ada yang mulia apa saksi paslan nomor tiga tidak tidak tanda tangan itu saja tidak menerima berita oke baik cukup ada lagi yang akan disampaikan jadi yang tidak tanda tangan adalah paslon saksi paslon nomor tiga Pak Agustinus ya jadi Anda sendiri yang tidak tanda tangan ya oke terus ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup dari kita sekarang dari pemohon ada ada yang mulia silakan iya saudara saksi Agustinus Molumelana sebagaimana sudah dijelaskan sekian persoalan yang disampaikan dalam pleno tingkat kabupaten apa respon KPU saat itu ketika Anda menyampaikan ya pada saat itu KPU meminta untuk kami dari saksi untuk menandatangani surat keberatan mengisi surat keberatan sudah diisi dan disampaikan kami mengisi dan menandatangani hingga kemudian KPU membuat kejadian khusus oke setelah disampaikan formulir kejadian khusus ada tanggapan dari KPU sampai dengan saat ini diselenggarakannya persidangan kami tidak ikuti kemudian apakah setelah itu Anda melaporkan juga laporan-laporan yang terjadi di sekian kecamatan kepada bawah Bawaslu ya karena kami sudah melaporkan di bawah dulu sebelum proses pleno di tingkat KPU jadi pagi tanggal 15 sebelum proses pleno berlangsung di tingkat KPU kami sudah melaporkan kepada bawah dulu oke nah sepengatuhan Anda ini terakhir yang mulia sepengatuhan Anda sejak permohonan ini diajukan ke MK sudah ada tanggapan dari bawah Bawaslu atau belum ada sudah karena kami sendiri bersama saksi di tingkat TPS sudah dipanggil juga diambil keterangan oleh Bawaslu dan sudah ada keputusan dari Bawaslu bahwa ada terjadi pelenggaran di TPS 1 Manukuku seperti yang telah disampaikan juga pada saat sidang di Mahkamah yang lalu oleh Bawaslu tidak maksud saya sebelum permohonan ini diajukan ke Mahkamah sekitar tanggal 17 sudah ada tidak tindakan dari Bawaslu atau belum ada tanggal 15 itu kan diajukan permohonan sudah ada tindakan dari Bawaslu pada saat itu atau setelah permohonan ini diajukan ke MK saya telah selesai karena pada tanggal 17 itu baru kami menyampaikan saksi terima kasih yang mulia pada saat pleno di tingkat kabupaten benar bahwa ada pencatatan administrasi tentang pemilihan pemilih disabilitas itu yang kesalahan pencatatannya kemudian pada saat itu juga saksi paslo nomor 3 menyampaikan keberatan tentang TPS 1 Desa Manukuku pada saat pleno tetapi yang mulia kami tidak menerima dikeberatan dari saksi paslo nomor 3 yang kami terbitkan di tingkat TPS di tingkat kabupaten tingkat kabupaten yang ada yang kami terbitkan adalah di kejadian khusus yang ditandatangani oleh KPU terkait proses yang terjadi pada saat pleno di tingkat kabupaten oke ya cukup ya ada lagi cukup cukup ya dari Bawaslu itu tadi katanya ada pelanggaran pelanggaran apa itu katanya Pak Di itu ada tadi Pak Agustinus mengatakan ada laporan ke Bawaslu kemudian Bawaslu menilai itu ada pelanggaran pelanggaran apa mohon izin yang mulia yang disampaikan saksi bahwa itu laporan terhadap yang tidak angkat sumpah jadi bukan masalah perhitungan suara tapi tidak ada doa dan tidak ada sumpah itu siap yang mulia dan itu sudah disampaikan rekomendasinya kepada KPU yang tadi juga saksi sudah sampaikan bahwa KPU sudah menindaklanjutinya oke KPU menindaklanjutinya dalam bentuk apa itu KPU dihidupkan dihidupkan baik yang mulia KPU telah menerima rekomendasi dari Bawaslu kemudian yang dimana dalam rekomendasi itu menyampaikan bahwa ketua KPPS tidak dilibatkan lagi dalam proses penyelenggaran pemilihan berikutnya oke baik terima kasih pihak terkait ada yang akan ditanyakan kepada saksi dari pemohon Pak Agustinus ada yang mulia silahkan terima kasih yang mulia untuk saudara saksi Agustinus Malana tadi saudara katakan bahwa saudara saudara saksi katakan bahwa saudara saksi menemukan berbagai macam bentuk pelenggaran tetapi hanya beberapa pelenggaran yang disampaikan kepada Bawaslu saksi disini dalam kapasitas sebagai saksi di tingkat kabupaten tetapi saksi mengetahui terkait proses pelenggaran yang terjadi di Manukuku rekapitulasi di tingkat kabupaten sejatinya tindak lanjut daripada hasil rekapitulasi di tingkat kecematan pertanyaan kami saudara saksi Agustinus Malana sebelum saudara menyatakan keberatan di tingkat kabupaten ada tidak saudara tahu terkait adanya di KWK keberatan atau kejadian khusus baik di tingkat TPS Manukuku maupun di tingkat PPK kecematan Tanariun yang kedua yang belia kami juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan C1 yang disampaikan oleh saksi Yuliana Ngongo apakah saudara saksi juga Agustinus Malana menerima C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi pasman nomor 1 saya pikir sekian kejadian khusus di tingkat TPS dan kecematan memang keberatan yang kami lakukan ini baru terjadi di tingkat kabupaten karena proses beberapa temuan yang kejanggalan dan temuan yang kami temukan itu baru terjadi setelah proses pleno di tingkat kecematan yang kedua berkaitan dengan model C salinan kami pegang kami yang pada tanggal 9 Desember malam harinya itu saksi kami telah menyerahkan model C salinan ini kebetulan saya pegang yang mulia itu saya boleh tunjukkan di TPS 01 memang bahwa saksi nomor urut 1 itu tidak meneratangani kami tanggal 9 malam itu sudah dapatkan ya tadi jangan diulang itu memang di TPS 01 Manukuku itu paslon nomor 1 saksinya tidak tanda tangan tapi saksi 2 3 4 semua tanda tangan termasuk saksi saudara ya kan Bu Yuliana itu tanda tangan kemudian yang sebelah Anda Pak Lende itu juga tanda tangan paslon nomor 1 itu juga tanda tangan ya tadi sudah jelas tidak usah diulang-ulang jadi Anda itu melihat ada keganjilan kalau masalah tanda tangan semuanya sudah clear Anda hanya melihat ada keganjilan perolehan suara kan gitu kan iya iya terus silahkan jawab lagi sekiranya sesuai dengan pertanyaan tadi dari puasa hukum pihak terkait yang mulia apakah model C salinan yang diterima oleh tim kabupaten yang diberikan oleh saksi kami saksi paslon 1 mendatangani atau tidak makanya saya bilang bahwa saksi paslon 1 berdasarkan model C salinan yang kami terima itu memang tidak tantangan terima kasih yang mulia baik terima kasih yang mulia cukup jadi ini ya kami kami berkali-kali di mahkamah ini menyampaikan ini supaya tahapan-tahapan itu clear apalagi tadi muncul kalau semua perkara sudah masuk ke mahkamah konstitusi itu tidak ada lagi tindakan lain misalnya kalau ada laporan kebawah selu tentang kejadian tertentu Anda menemukan sesuatu nanti keterangan itu disampaikan di mahkamah biar mahkamah yang menilainya lagi sebab kalau Anda mengambil tindakan juga itu bisa mengacaukan tahapan-tahapan itu itu yang sering terjadi jadi ini perlu diingatkan untuk semuanya ini kebetulan ada KPU bahwa selu juga yang mendengar jadi kalau ada lagi nanti dilaporkan ketika ada persidangan ini temuan-temuan ini buktinya biar kami mahkamah yang menilai ya Pak Ketua ya begitu terima kasih Pak Ketua apakah hanya itu saja alasan rekomendasi atau ada hal lain yang saudara rekomendasikan kepada KPU silakan Mohon izin yang mulia laporan yang dimasukkan ke bawah selu memang terkait dengan tidak mengangkat sumpah pada saat pemungutan suara tetapi berkembang pada saat pemeriksaan pada saat pemeriksaan ada yang mendalilkan bahwa tidak ditandatangani surat suara pada saat diklarifikasi KPPS-nya menyampaikan ketua dan anggotanya menyampaikan bahwa surat suara ditandatangani kemudian Bawaslu melakukan kajian memang secara prosedur KPU dalam hal ini KPPS melanggar pasal 28 PKPU penghitung karena penghitung sehingga memang itu mengenai apa itu pasal 28 atau KPU syarat pemilihan gubernur bupati dan seterusnya harus menyebutkan ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan pada hari pemungutan suara pasal 29 berpunyai agenda rapat pemungutan suara terdiri atas A pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS pengucapan sumpah ya baik jadi selain daripada itu tidak ada temuan yang lain menurut bahwa berdasarkan hasil penanganan yang terbukti memang hasilnya memang tidak mengangkat sumpah dan janji hanya itu siap baik jadi ke KPU rekomendasinya tadi itu dilaksanakan oleh KPU dengan hanya mengatakan tindak lanjutnya tidak lagi akan mengikutkan KPPS tersebut dalam pilkada berikutnya hanya itu saja iya yang mulia rekomendasinya ada beberapa yang tadi itu satu yang kemudian KPU Kabupaten Sumbah Barat melakukan pembinaan monitoring dan supervisi terhadap jajaran ad hoc itu kami juga sudah lakukan yang mulia jadi itu tindak lanjutnya tapi yang pokoknya bahwa yang bersangkutan ini tidak lagi diikutkan dalam pilkada berikutnya begitu ya atau pemilihan berikutnya terima kasih pagi hari ini pagi hari ini ya saudara nanti diminta untuk meninggalkan ruang persidangan tapi kuasa hukumnya masih tetap berada di dalam di situ jadi Anda sudah harus keluar tidak boleh mendengarkan keterangan dari saksi atau ahli yang lain termohon tidak mengajukan ahli atau saksi yang kami ajukan adalah pemberi keterangan kalau diperkenankan pemberi keterangan siapa anggota KPPS saat itu anggota KPPS di TPS satu desa Manukuku satu saja ya ya satu saja yang mulia siapa itu saudara Irmiyati Rius sudah hadir hadir di melalui daring dari oke terus kemudian pihak terkait pihak terkait menghadirkan saksi tiga orang siap yang mulia kami tiga orang saksi Pak Nikolos Bu Nining kemudian Pak Rudok siap yang mulia betul nanti sekaligus kita akan dengarkan keterangan saksi dari ahli termohon saksi dari termohon dan keterangan ahli dari pihak terkait tiga orang akan kita dengar sekaligus ya sidang di break 15 menit nanti akan kita mulai pada pukul 10.25 untuk menghadirkan para saksi ke ruang persidangan secara dari ya jadi sidang ditudah hadirin dimohon berdiri yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati persidangan untuk perkara nomor 9 PHPU PHP Bupati 2021 ditunda hingga pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat kami ulangi ditunda dan dilanjutkan pada pukul 10.25 menit waktu Indonesia Barat terima kasih selamat terima kasih